Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Laili Rahmatul Ilmi hari ini kita akan belajar cara menginstalasi reference manager menggunakan Medley tentunya nanti akan kita ajari tutorial atau step by step menginstalasi reference manager tersebut hal ini tentunya akan memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk melakukan citasi terhadap jurnal-jurnal yang telah dimiliki yang kedua memberikan kemudahan untuk membuat daftar usaha di kader beli sekalian pada nantinya let's go kita belajar bersama kita bertemu lagi dengan saya untuk melanjutkan terkait dengan tutorial instalasi reference manager menggunakan Medley tahap pertama silahkan mahasiswa menyesuaikan untuk mencari alamat resmi dari Mendeley dengan menggunakan search engine yang sudah ada di masing-masing laptop ataupun komputer kalian kebetulan milik saya menggunakan microsoft edge jadi saya klik disini lalu kita masuk ke browser kita ketikkan www.mendeley.com disini disini sambil kita menunggu untuk mengunduh nanti kita akan masuk ke dalam home nya Mendeley ini adalah logo dari Mendeley nya ada tiga pilihan sign in apabila mahasiswa sudah memiliki akun ya kedua membuat create account yang ketiga download kita klik download terlebih dahulu setelah klik download disini ada pilihan sistem yang kalian miliki apabila menggunakan microsoft silahkan klik yang Mendeley di desktop for windows apabila menggunakan linux disini sudah ada gambarnya ya atau menggunakan mac saya download menggunakan windows oke kita klik disini disini muncul di tampilan kiri bawah ya kita tunggu ya sekitar 1 menit untuk mengunduh sambil sambil ini mungkin nanti disesuaikan dulu koneksi internetnya tergantung dari kecepatannya semakin stabil koneksi internetnya tetap untuk menggunakan 2 menit masih kurang sekitar 30 lagi sambil kita menuju disini oke ini adalah tampilannya ini apabila menggunakan mac ini akan ditambahkan berarti porternya untuk windows tidak perlu hanya disikasi langsung saja untuk proses integrasinya atau ini sudah selesai oke secara otomatis ya ini sudah terinstall ya sudah lalu kita klik open file pilih run ya pilih run tampilannya seperti ini lalu klik yes kemudian klik tombol next oke klik agree next lagi ya kalau saya saya simpan di directory C silahkan teman-teman apabila disipan di directory D sesuai dengan partisi yang ada di komputer kalian atau dipilih browse saya lanjutkan next kemudian install nah sebelum install disini bisa dicentang apabila tidak ingin menggunakan shortcut karena saya ingin menggunakan shortcut maka tidak saya centang lalu saya klik install ya kita menunggu ya proses instalasinya oke butuh kurang lebih 1-2 menit ya oke sudah selesai finish jika sudah selesai ya jika sudah selesai mahasiswa bisa melakukan create account disini ya klik create account Mendeley akan meminta alamat email untuk sign up pertama ya silahkan mengikuti instruksi tata cara untuk mendaftar karena saya sudah mempunyai akun sebelumnya maka saya akan melakukan sign in sign in nya dengan memasukkan alamat email dengan password lalu kita klik sign in disini ya setelah klik sign in nah disini sudah menu tampilannya di browser nya Mendeley yang di browser nya nah kita mencari jurnal elektronik medical record oke kita search disini ada jurnal ya disebelah kiri ada tahun yang publikasi kemudian saya klik yang tahun 2020 kita pilih ya misalnya kita mencari yang elektronik medical record disini ya bisa to improve safety quality nah disini sebelah kanan ada tampilannya ada yang warna biru dengan tanda plus bisa ditambahkan untuk dimasukkan dalam kebacaan kalian kita sudah menambahkan jika ingin full text nya ya tinggal di klik yang sebelah sini lalu kita akan dihubungkan bukan else supplier ya nah ini get aksesnya adalah free nanti mahasiswa bisa menunggu ya get aksesnya nah ini berbayar nah ini ada yang berbayar ada yang gratis nah jika kali ini gunakan yang berbayar bisa atau cari yang gratis kita bisa mencari referensi yang lain yang oke kita kembali lagi di sini yang participation kita klik pdf font nya juga sama nah ini sudah sudah langsung ditujukan ke pdf nya tinggal klik simpan klik simpan lalu kita akan masuk ke mendeley ini adalah tampilan mendeley bisa teman-teman lihat ada toolbar file edit view tools and help jadi mahasiswa bisa melakukan tambah file dengan mengklik add file atau add folder saya sudah memiliki folder jurnal bisa saya klik di sini lalu saya cari folder jurnalnya dimana kalian simpan lalu klik ok atau jika akan melakukan klik manually ya secara manual ya kalian bisa mencari misalnya ini adalah salah satu jurnal salah satu jurnal saya cari saya cari saya tambahkan jurnal di sini yang di download tadi oke yang ini saya open nah dia akan menambahkan nah disini sudah bertambah tahun publikasinya di tahun 2020 ditambahkannya jam 7 malam hari ini ambilannya akan seperti ini lalu bagaimana cara mensinergikan dengan microsoft office ini kita klik tools lalu install ms word oke kita ikuti saja pertunjuknya ini sudah terinstall kita klik ok nah kita uji coba ya melakukan citasi referensi dari jurnal yang telah kalian miliki kita masuk ke dalam word disini ya kita coba mengetik bab 2 di jawan pustaka kalian membuat referensinya misalnya pertama tentang rekamedis yang kedua kelengkapan kelengkapan ketiga ketepatan coding misalnya ya saya akan melakukan citasi untuk referensi dari tiga terkait dengan rekamedis rekamedis adalah adalah bla 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 kita akan citasi tinggal klik reference manager ini sudah tersitasi ya insert citation kemudian go to mendeley kita mencari search aja memang sebaiknya mahasiswa sebelum melakukan citasi diharapkan diharapkan sudah mengumpulkan jurnal-jurnal lebih dahulu tinggal ditambahkan dan kita kasih kasih lagi oke saya coba lagi yang mencari yang medical saya ambil random saja yang sudah ada di database ini juga saya coba lagi ya insert citation oke coba lagi ya legal ethic oke nah setelah selesai kita langsung mencari kode refresh nya terkait dengan kelengkapan kelengkapan adalah jadi anggap saja kalian sedang mengetik di tujuan pustaka keywordnya adalah completeness oke di completeness electronic medical records kemudian apalagi ya disini cari terkait dengan kelengkapan ini langsung kita tersitasi clinical coding misalnya ya kemudian apalagi jadi tinggal kita citasi tistasi dan citasi tidak klik site jadi sangat gampang sekali misalnya kita mencari dengan ketepatan kita akan mencari akurat ya insert citation caranya go to mendeley lalu akurat oke karena jurnal saya banyak menggunakan bahasa inggris lalu di klik ini sampai warnanya biru jika ada tanda yang gambar pdf berarti kalian sudah mengunduh filenya jika ada lambang seperti ini yang masih kosongan itu hanya artikel belum full text lalu yang indikator jurnal kalian sering dibaca apabila warnanya sudah berwarna hijau jika berwarna putih berarti masih jarang disitasi atau jarang digunakan oke disini kita ketik lagi disini ya insert citation kemudian kemudian argument kita mencari yang lagi lalu yang coding coding kalau cari definisi coding coding diagnosis itu saya menggunakan ifhima ifhima terkait dengan coding classification lalu ada lagi referensinya yang terkait dengan coding 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 diagnosis misalnya kalian menggunakan referensinya ini ya oke setelah itu setelah itu ya bagaimana cara membuat daftar pusatannya sangat gampang sekali ini hanya dalam hudungan tinggal kalian ketikkan dasar pusat di halaman berikutnya lalu klik insert bibliografi dan jadi nah modelnya masih seperti ini karena saya menggunakan model harvard disini ada jenis-jenis atau style yang digunakan yang paling umum untuk menuliskan karya tulis ilmiah menggunakan model apa atau American Psychological Association kita klik saja nah dia akan berubah modelnya siapa dia akan menuliskan nama akhir koma kemudian tahun keluarkan modelnya seperti ini ya dia akan menguruhkan alfabetik ya dari A sampai Z kemudian untuk publikasi kalian menggunakan font cover oke font cover citasinya adalah menggunakan angka di sini ya menggunakan angka lalu di sini juga ada gampang sekali bu bagaimana ketika saya di tengah-tengah mau menambahkan tuliskan lagi aja kita mencari intercitation-nya yang lain kita mencari report yang terkait dengan kasus covid nomor 11 dia akan menambahkan sendiri sangat gampang sekali lalu bagaimana cara mahasiswa akan menambahkan buku yang kalian miliki buku bacaan dengan caranya masuk di Mendeley kemudian add disini klik sorry sorry kemudian klik add ya entry manually misalnya kalian akan membuka masukkan buku ICF misalnya ya autornya WHO kemudian disini nama buku kan kemudian bukunya tahun 2006 2016 misalnya atau 2016 hal lamanya sekitar 368 jadi save aja lalu saya akan menambahkan nih ibu saya mau mengambil kode intercate ICF oke diklik aja insert citation-nya kemudian go to Mendeley kita mencari buku ICF sudah ada sudah diklik sudah jadi nomor 12 langsung keluar karena model yang menggunakan angka di dalam kurung adalah fun cover yang paling umum setelah ketika kalian menulis KTI adalah model APR di refresh jadi tinggal di refresh aja dia akan berubah dengan sekali sangat mudah sekali kan lalu bagaimana mahasiswa cara menyimpan jadi si Mendeley ini bisa digunakan kalian di mana pun dan apapun ataupun ketika kalian mengganti laptop ataupun handphone karena secara otomatis si Mendeley ini sudah terkoneksi dengan email kalian oleh karena itu pastikan email kalian yang terdaftar adalah email yang akan digunakan untuk sehat demikianlah penjelasan untuk melakukan reference manager menggunakan Mendeley semoga dengan perkuliahan ini kalian diberikan kemudahan ketika besok menyusun bab 2 di praktikum kelima dan selanjutnya sehingga tidak ada alasan lagi mahasiswa tidak menyusun untuk menghasilkan produk sebagai dasar jelas proposal kalian untuk langkah menuju kursusan sepatu semangat para penjualan kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih